Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Susudawati Saya berasal dari Nganju Halo, perkenalkan nama saya Menananggila Saya berasal dari Surabaya Hai, perkenalkan nama saya Nurkaila Kamama Saya berasal dari Sidoarjo Hai, aku Regi Wahya Aku berasal dari Wotaroko Hai, perkenalkan nama saya Sokosawisana Bina Saya dari Surabaya Tanjangan Sistem Pajak Apa sih pajak itu? Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Contoh pemberlakuan pajak Indonesia sendiri memberlakukan pajak dengan self-assessment system yang artinya wajib pajak melakukan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya ke DJP Dalam hal pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atau PPH badan, Indonesia menetapkan tarif 22% sedangkan Indonesia menetapkan tarif PPN sebesar 11% Pajak dan Efisiensi Tujuan sistem pajak adalah untuk mengumpulkan pendapatan untuk pemerintah Dalam merencanakan sistem pajak, penentu kebijakan memiliki dua target yaitu efisiensi dan pemerataan Sistem pajak dianggap lebih efisien jika mengumpulkan jumlah pendapatan yang sama pada biaya yang lebih kecil bagi pihak pembayar pajak Pemugian beban baku Pemugian beban baku adalah ketidak efisienan yang diciptakan oleh pajak ketika orang-orang mengalokasikan sumber daya berdasarkan pada insentif pajak dan bukan kebaikan yang sebenarnya dari barang atau jasa yang mereka beli dan jual JAK LUKSUM adalah pajak yang besarnya sama untuk setiap orang Contohnya, seseorang yang mendapatkan proyek besar dan diberi kepercayaan dengan metode LUKSUM Apabila ia menaruh dana ini di bank, maka ia akan mendapatkan bunga harian yang besarnya tergantung dari berapa besar dana yang ia simpan dan berapa lama ia menyimpannya di bank Pajak dan pemerataan terdiri dari prinsip manfaat yang artinya pemikiran bahwa orang-orang harus membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari layanan pemerintah Yang kedua, prinsip kesanggupan membayar yang artinya pemikiran bahwa pajak harus dipungut dari warga berdasarkan seberapa baik orang yang bersanggupan dapat menanggung buban tersebut Sistem pajak yang pertama adalah pajak proporsional, yang artinya sistem pajak di mana pembayar pajak yang pendapatannya tinggi dan rendah membayar dengan bagian yang sama dari pendapatannya untuk pajak Contohnya adalah pajak penerimaan bruto, pajak per kapita, dan PPM Contoh pajak proporsional Pajak regresif adalah sistem pajak di mana pembayar pajak yang pendapatannya tinggi membayar bagian yang lebih kecil dari pendapatannya untuk pajak daripada pembayar yang pendapatannya lebih rendah Pajak regresif Yang terakhir, pajak progresif adalah sistem pajak di mana pembayar pajak yang pendapatannya tinggi membayar bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk pajak daripada pembayar pajak yang pendapatannya lebih rendah Contoh dari pajak progresif Kesimpulan, 90% orang setuju bahwa pemerataan dan efisiensi adalah dua target paling penting dalam sistem pajak Orang-orang seringkali berselisih terhadap kebijakan pajak karena mereka memberikan penekanan yang berbeda pada tujuan tersebut Siapakah yang membayar pajak penghasilan perusahaan? Pemerintah memungut pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang bersangkutan Cenderung lebih berperan seperti penagi pajak daripada sebagai pembayar pajak Beban pajak pada akhirnya jatuh pada orang pemilik perusahaan, pelanggan, atau pekerja perusahaan tersebut Banyak ekonomi yakini bahwa para pekerja dan pelanggan menanggung banyaknya beban pajak penghasilan perusahaan Contoh, pemerintah negara Amerika Serikat memutuskan pajak penghasilan perusahaan mobil Pada awalnya pajak ini menyakiti para pemilik perusahaan mobil karena mereka menerima untung sedikit Menanggapi pajak yang kurang menguntungkan ini, mereka menginvestasi kekayaannya dengan cara lain Misal membeli rumah yang lebih besar atau dengan membangun pabrik di industri lain atau di negara lain Pajak penghasilan perusahaan populer karena pajak ini kelihatannya dibayar oleh perusahaan yang kayarannya Namun, orang-orang yang pada akhirnya menanggung beban pajak ini, pelanggan, dan pekerja perusahaan seringkali bukanlah orang-orang yang kaya Apakah dua sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah Anda? Yang pertama, ada sumber pendapatan negara dari pajak yang terkiri dari sebagai berikut Dan yang kedua, ada sumber penerimaan negara bukan pajak yang terkiri dari sebagai berikut Apakah pemenaran efisiensi untuk memenuhi pajak konsumsi daripada pajak penghasilan? Jika Singapura hendak menaikkan pajak barang dan jasa lebih jauh lagi Menurut Anda, apakah kehendak ini akan membuat sistem pajak lebih atau kurang progresif? Jelaskan Menurut kami, kurang progresif karena jika pajak barang dan jasa naik Akan berdampak kepada kenaikan harga barang yang otomatis semakin mahal Daya beli anjlok Kenaikan harga akan semakin memainkan daya beli masyarakat yang tentunya akan memperlambat pemulihan ekonomi Berikut adalah referensi dari video ini Terima kasih�� Terima kasih telah menonton!